Saya tidak akan berbicara tentang sohik batalnya nasab dari klan tertentu, bukan. Tetapi salah satu yang menjadi topik bahasan selama ini adalah apakah Wali Songo itu keluarga Adumat Khan atau bukan. DNA bisa menjadi rujukan yang bisa dijadikan pembanding yang bagus ya. Kenapa begitu-begini? Apakah Wali Songo ini Adumat Khan atau bukan? Maka dengan hasil tes DNA itu akan diketahui keikatan, ikatan kekeluargaan. Kalau kita berbicara tentang Wali Songo, maka ini tidak kita seperti berbicara kepada Segitina Ali, kepada Kenjing Nabi Muhammad SAW yang masanya jauh gitu ya. Tetapi kalau Wali Songo kan tidak terlalu jauh rentannya. Sehingga ikatan kekerabatan ini, kalau memang misalkan dari Adumat Khan, Wali Songo ini ya bisa dilacang. Salah satunya adalah misalkan ada kerjasama dari pihak Wali Songo dan juga dengan para Abaib misalkan. Dari pihak Abaib disini misalkan Robito Alawiah mengutus satu sampel. Oh ini secara standar standar nasab dari Robito Alawiah. Ini nih, salah satu yang bisa dijadikan sampel yang kuat bahwa dia adalah keturunan daripada Imam Alwi misalkan. Setelah diverifikasi, validasi, ini paling kuat. Beliau adalah seorang Habib. Kemudian dari Wali Songo kemudian diutuslah satu sampel yang dirasa itu adalah sangat kuat gitu ya. Bahwa dia garis paternal. Nah, dua orang ini nanti akan diuji tes DNA-nya. Apakah ada kesamaan gitu ya. Apakah baik itu haplu grupnya maupun SMP-nya atau snap-nya gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau misalkan haplunya beda. Dan kemudian snap-nya, SMP-nya juga tidak ada hubungan sama sekali ya. Mungkin Wali Songo bukan Ado Mathon gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kesamaan. Ya, bisa saja bahwa Wali Songo adalah Ado Mathon. Jadi...